Pedang dan golok yang menggetarkan jilid enam. Karena itu, kau harus sabar dan tenang, kau mesti pandai berpikir jangan sampai kau dapat dipermainkan oleh kecantikan dan kegenitan Hon Lian Jie berpikir demikian, si Yau Pak lalu mengambil ketetapan. Ia menuju dulu ke Pekopo kampung halamannya di kota Gakuyang. Ia ingin menyaksikan reruntuhan rumah tanggan yang hancur itu. Mungkin reruntuh rumahnya akan membuatnya ingat sesuatu. Setelah itu mau pergi ke Jie Siewan untuk menjenguk lau hei itu si buta, guna meminta pulang barang-barang titipan alihnya. Itulah warisan yang tertinggal untuknya. Setelah dia mengambil ketetapan ini, harinya menjadi lebih lega. Ia membuka tindakan lebar untuk melanjutkan perjalanannya. Sore itu, di tengah jalan tak tampak lain orang. Hanya seng angin yang menghembus-hembus bajunya. Tetapi ia tak merasa kesepian baginya sudah biasa hidup menyendiri. Tengah ia berjalan, sekonyong-konyong si Yau Pak mendengar suara napas orang. Berat suara itu, seperti suara orang sakit parah. Ia heran hatinya menjadi tertarik, ingin ia ketahui siapa orang itu. Berjalan maju, pemuda ini mengitari sebuah tempat yang lebar dengan pepohonan. Ia mendapatkan tanah datar yang ditumbuhi rumput. Ketika itu binatang-binatang sudah keluar, dan di bawah cahaya bintang, ia melihat dua orang yang berpakaian serbah hitam tengah bertarung seru. Mereka itulah yang mengeluarkan suara napas yang berat itu. Heran mereka itu, pikirnya. Apakah ada permusuhan besar di antara mereka berdua sehingga mereka berkelahi mati hidup di tempat belukar ini? Mengapa mereka mencari waktu malam seperti ini sambil berpikir, si Yau Pak bertindak dengan perlahan, hingga setelah datang lebih dekat ia dapat melihat tegas kedua orang itu, yang masing-masing baru berusia 24 atau 25 tahun, yang satu bersenjatakan sepasang poan kean pit, senjata yang berupa seperti pit, ala tulis, yang lain bergeman sebatang pedang panjang. Hanya ketika itu, senjata mereka itu diletakkan di tanah sejauh satu tombak lebih, mereka sendiri berkelahi dengan tangan kosong, untuk mengadu kekuatan mungkin ini disebabkan mereka telah kewalahan bertarung dengan memakai senjata. Dua orang muda itu berdiri berhadapan, sama-sama memasang kuda-kuda, dan mengeluarkan tangan mereka masing-masing, untuk ditempelkan menolak satu pada lain itulah pertanda mereka sedang menguji tenaga dalam masing-masing. Rupanya mereka sudah beradu lama, hingga kaki mereka melesak ke dalam tanah. Anehnya, mereka sama tangguhnya. Dahi dua orang muda itu sudah bermandikan peluh. Dilihat dari romen dan suara napasnya nyata mereka sudah kehabisan tenaga, hanya untuk menghentikan pertempuran, agaknya mereka segan titik. Tentunya mereka akan berhenti sendiri sesudah mereka kehabisan tenaga, pikir siaupek. Itulah berbahaya, sebab ada kemungkinan napas mereka akan turun berhenti juga. Dapatkah aku berdiam saja dan tidak menolong mereka sejenak anak muda ini berdiam, buat berpikir mengambil keputusan setelah itu, ia bertindak maju menghampiri dua orang itu. Ia maju sambil dekat sekali, di antara keduanya. Diam-diam ia mengerahkan tenaga dalamnya, kedua tangannya diangsurkan. Lalu tiba-tiba ia berseru, kedua tangannya ditempelkan di antara dua orang itu, untuk menanggapi, seraya maju ke tengah-tengah mereka sambil menolak ke kiri dan ke kanan. Dua orang itu terpisah, mereka sama-sama mundur. Mereka tidak dapat mempertahankan diri lagi dua-duanya lalu roboh. Hanya begitu roboh cepat mereka bangun pula, untuk duduk bersemadi, guna mengatur napasnya masing-masing. Mereka menutup mata, tidak ada orang yang mengawasi orang yang memisahkannya. Siau pemengerti sebabnya itu. Itulah daya guna mencegah luka dalam. Cuan Tuan, kata anak muda ini, kepandaian kamu berimbang, jikalau bertempur terus, kamu bakal sama-sama celaka. Paling benarilah kau jangan berkelahi lebih jauh setelah berkata, si Yau Pek membalikan tubuhnya hendak berjalan pergi. Ia tidak menantikan jawaban lah tau, tak mudah kedua orang itu lekas-lekas menyahuti. Akan tetapi dugaannya meleset. Baru ia jalan belasan tindak dari belakangnya terdengar satu seruan lemah, berhenti lemah itu suara tapi nadanya penuh hawa amarah. Si Yau Pek heran, ia menghentikan tindakannya. Segera terdengar suara yang lainnya, jikalau kaseorang laki-laki, tunggulah kami barang satu jam anak muda itu memandang langit. Baiklah katanya sabar. Akan aku tunggu kamu selama satu jam, untuk menantikan itu, ia terus duduk numperah di tanah. Benar saja selang kira-kira satu jam, si baju hitam di sebelah selatan sudah bangkit lebih dahulu. Lantas yang di sebelah utara pun menyusul berlompat bangun. Mereka itu saling memandang, terus keduanya berjalan menghampiri pemisahnya tadi. Melihat sikap orang mengancam, si Yau Pek bangkit. Kamu menyuruh aku menanti, cuan-tuan, ada petunjuk apakah dari kamu kepadaku ia tanya sabar. Siapa suruh kau campur tangan bentak pemuda yang di kiri, bengis. Memang kata yang di kanan. Kami berdua berkelahi, ada sangkut pautnya apakah denganmu? Kenapa kau pisahkan kami maksudku baik, cuan-tuan aku lihat tenaga kamu bisa mati berdua. Sudah nyata kamu sama tangguhnya, buat apa kamu berkelahi terus kamu benar, tetapi kamu telah merusak sumpah kami berkata yang di kiri. Bahkan kamu membuat kami celaka sebab kami mesti berkelahi dari mulai lagi yang di kanan pun berkata dingin. Kami sudah berkelahi selama tiga bulan, tak juga ada kesudahannya, kekuatan kami selalu seimbang, tidak ada yang menang atau kalah, maka malam ini kami berjanji akan berkelahi terus sampai mati. Siapa sangka, selagi akan tiba saatnya kematian, kau datang mengacau. Maka kau lah yang harus bertanggung jawab siau perk mengawasi tajam kedua orang itu. Usia mereka ditaksir belum lewat 23 atau 24 tahun. Ia heran, maka ia bertanya, cuan-tuan, kamu masih muda, kenapa kamu bermusuhan begini hebat, hingga kamu mau berkelahi sampai mati. Sudah berkelahi tiga bulan, kamu tetap seri, bukankah itu bukti dari batas kepandayan kamu? Apakah kebaikannya andai kata kamu berkelahi terus sebenarnya kami tidak bermusuhan, sahut yang di kiri. Tetapi, tak dapat tidak kamu mesti berkelahi lalu kata yang di kanan, bukan saja kami tak bermusuhan, bahkan kami saling mengasihi, tapi kami terikat oleh sumpah, maka salah satu dari kami mesti mati siau perkahiran berbareng tertarik hati. Ia jadi ingat akan nasibnya sendiri. Aneh, cuan-tuan, katanya. Kamu sendiri tidak bermusuhan, tapi kamu mau berkelahi hidup atau mati. Mungkinkah ada permusuhan mengenai pembunuhan ayah? Kamu bukan permusuhan disebabkan pembunuhan ayah, hanya guru kata yang kiri, dingin hanya guru sama dengan ayah, bukan? Maka itu pun musuh besar dan kami telah bersumpah di depan arwah guru kami untuk menuntut balas. Begitulah sulit buat kami hidup bersama di dalam dunia ini. Siapai dapat mengerti, ia mengangguk. Bicaramu beralasan, cuan-cuan coba katakan kepadaku, kenapa guru kamu bermusuhan satu dengan lain? Siapakah sebenarnya yang bersalah di antara mereka itu? Inilah permusuhan yang kami, sebagai murid tak dapat menjelaskannya, jawab yang di kiri. Urusan kami tak dapat diberitahukan orang luar. Yang benarialah guruku terbinasa di tangan guru dia. Mana bisa sakit hati ini tidak dibalaskan gutuku juga terbinasa di tangan guru dia kata yang di kanan, dingin urusan tetua kami mesti kami yang muda yang membereskannya bagaimana? Eh tanya siapai heran jadi guru kamu telah saling bunuh orang yang di kanan mengangguk. Mereka sama-sama terkena satu pukulan tangan, lantas mereka sama-sama mati, mendengar itu, siapai menarik nafas. Kalau begitu, tuan-tuan bakal mengulangi lakon guru kalian itu katanya. Kamu bakal jadi seperti batu kemala yang sama-sama hancur lebur tuan-tuan, maukah kamu mendengar nasihatku? Berhentilah berkelahi, supaya kalian mengikat persahabatan saja orang yang di kiri menghela nafas. Kau benar, katanya. Tapi tak dapat aku turuti nasihatmu ini, kalau kata-kataku benar, kenapa tak dapat dituruti tanya siapai? Aku juga tak dapat menerima kata yang di kanan kecuali-kecuali apa sebab sumpah kami itu menjelaskan yang di kanan. Kecualinya yaitu ada orang yang dapat mengalahkan kami berdua, kami berdua seram tak akan melawan satu orang. Mengapa sumpah itu begini aneh jikalau dia dapat mengalahkan kami, itulah bukti keliahayan dia. Kata yang di kanan jikalau kami tidak mendengar nasihat dia, andai kata dia mau, mudah saja dia membunuh salah satu dari kami. Kalau salah satu dari kami mati, mana dapat kami? Kami ialah yang masih hidup dapat menuntut balas, siapai heran, tapi di dalam hati dia mau tertawa, kamu aneh katanya. Toh salah satu di antara kamu mesti mati sudah kata yang di kiri, kau memisahkan kami, kau cari kesulitanmu sendiri. Jangankah sesalkan kami, siapai menatap orang itu, dia mengangguk. Baiklah kalau begitu, katanya, terpaksa. Ingin mencoba-coba kamu barang satu dua jurus. Tapi perlu aku jelaskan, tiada niatku merampas kemenangan atau untuk bersombong. Maksudku hanya ingin memisahkan kami, supaya kamu akur satu sama lain. Nah, majulah kami berdua mengepungkas orang, itulah tidak adil, kata yang kiri. Sekarang begini saja, kau boleh pilih pakai tangan kosong atau senjata siapai berpikir. Aku belajar silat, kebanyakan aku mengatakan senjata tajam. Guru Kie mengatakan kepadaku, Ong Tuk Yo Kiam dapat dipakai melawan kepungan. Baiklah sekarang aku mencoba, segera ia menghunus pedangnya. Ia berkata pula, baiklah, mari kita main-main dengan senjata tajam orang yang di kiri melompat, dan memungut senjatanya, pedang. Orang muda yang di kanan pun menjemput pegangannya, poan keampit. Lantas keduanya bersikap mengurung. Awas berseru orang yang memegang pedang, yang terus menikam, dengan tipu silat kebakaran hutan. Membakar hutan siapet mengalah, dia berkelit. Justru orang berkelit, pemuda yang memegang poan keampit, maju menusuk karena dia menggunakan tipu kuda hutan memiak asuri, senjatanya mengarah ke kedua jalan darah. Tepat pada waktu itu, pemuda berpedang itu menikam pula, kali ini dengan tikaman burung belibis terbang turun di pasir datar. Maka dengan begitu, segera serulah Siau Pek, diketpung dua lawan itu. Setelah bertarung beberapa lama tetap Siau Pek terkurung kedua musuhnya. Ia bisa mendesak mereka itu mundur, tetapi kembali dia dirapatkan ia terkepung tetapi ia tak terdesak. Dengan mudahnya ia menghalau setiap serangan, pembelaan dirinya rapat sekali. Oleh karena putra Cokampek kena dikurung, tanpa merasa, mereka sudah bertempur 20 jurus lebih. Mulanya Siau Pek Radarisi setelah itu, hatinya mantap permainan silatnya menjadi tenang dan rapi. Di lain pihak, serangannya terus bertambah membahayakan lawan lagi 10 jurus dilewatkan. Tengah serunya mereka bertempur, mendadak pemuda yang bergegaman pedang melompat keluar kalangan sambil memberi hormat. Dia berkata, saudara, ilmu pedang mulihai, aku menyerah kalah ia pun terus melemparkan senjatanya. Pemuda yang lainnya turut mundur. Terima kasih buat belas kasihanmu, saudara, katanya sambil melemparkan poan kean piknya untuk memberi hormat juga. Siau Pek Heran. Ia melihat orang-orang itu belum kalah. Cuan Cuan mengalah saja, katanya. Pemuda yang bersenjata pedang itu memberi hormat pula, ia berkata, saudara, akulah Oeyeng. Bolehkah aku mengetahui si dan besar dari saudara aku coh Siau Pek, sahut Siau Pek, singkat. Aku Kaha Okong, berkata pemuda yang bersenjata poan keampit sambil menjura. Syukur saudara-saudara suka berdamai, kata Siau Pek. Terima kasih, itu tandanya saudara-saudara sudi memberi muka padaku. Nah, sampai ketemu pula berkata begitu, anak muda ini menyimpan pedangnya, ia memberi hormat, kemudian bertindak pergi. Ia sudah jalan empat atau lima litat kala ia mendengar suara orang berlari-lari dari arah belakangnya. Ia heran, maka ia menoleh. Ternyata Oeyeng dan Kaha Okong tengah berlari cepat ke arahnya, mereka sambil saban-saban memanggil padanya. Ia lalu berhenti berjalan, untuk menantikan kami mengagumi kepandayan silatmu, saudara coh, kata Oeyeng. Kami juga kagum akan kebaikan hatimu. Kau amat mulia sekali saudara, aku menyusul kau untuk bermohon jikalau Anda tidak mencela kebodohan kami, agar kami diizinkan menemanimu di sepanjang jalan, agar sewaktu-waktu kami dapat menerima petunjukmu, supaya kami mendapat tambah kemajuan kami berdua adalah sama-sama anak yatim piatu yang dipelihara dan dididik guru kami. Kami masing-masing, Kaha Okong pun berkata, Itu karena sama-sama terluka, tak sempat mereka memberi penjelasan atau memesan kami berkelahi hanya disebabkan ingin menuntut balas, lain tidak. Tadinya habis setiap berkelahi, karena letih, kami beristirahat, selama itu, selalu kami sadar bahwa kami inilah anak-anak piatu, si Yaupek menghela nafas. Nasibku juga sama dengan kamu, saudara-saudara, katanya, yang lantas menghentikan kata-katanya, sebab mendadak ia ingat, tidak selayaknya ia menuturkan riwayatnya. Bagus kamu insaf akan keadaan diri kami. Bukankah kamu tak akan berkelahi pula, bahkan sebaliknya, akan bersahabat itulah putusan kami, saudara Coh, sahut OEYeng. Dulu pun guru kami tidak memesan buat kami menuntut balas hingga hidup dan mati. Bahkan sekarang kami menyesal, kami pun menyesalkan sumpah kami itu, yang keterlaluan sebenarnya. K.H. Okong turut bicara pula, guru kami ada juga meninggalkan pesan tetapi itu tidak mengenai sebab-musababnya mereka bertempur. Hanya mengenai soal pembalasan pesan itu ialah, kalau kelak di kemudian hari ada orang yang memisahkan kami, kami berdua mesti kepung dia. Jika kamu kena dikalahkan, pembalasan harus dilunaskan baru guru kami berkata begitu, mereka sudah menutup meta. Tadi kami kena dikalahkan, saudara Coh, hati kami jadi tertarik, maka kami berdamai untuk mengikuti kau, tak dapat siapa menerima permintaan itu. Ia mempunyai urusan sendiri. Syukur kamu akur satu sama lain, katanya saudara-saudara, aku mempunyai urusan sendiri yang penting. Maaf, tak dapat aku menemui kamu lama-lama, selamat tinggal tunggu dulu saudara Coh K.H. Okong memanggil selagi pemuda itu mengangkat kaki. Tolong dengar dulu kataku, saudara Coh, O.I. yang pun berkata, kau bagaikan penolong jiwa kami, karena itulah, suka kami mengawanimu, untuk mengiringimu, terima kasih, saudara-saudara. Dengan sebenarnya, tak dapat kamu mengikuti aku. Aku mempunyai musuh besar, sekarang aku lagi mencarinya, entah di mana, tetapi setiap saat. Mungkin aku ini akan bertempur mati hidup jikalau kamu berdua turuti aku, bukankah itu dapat menyusahkan kamu? Yang benar kita bersahabat saja nah, sampai bertemu pula saudara Coh. Mari dengar dahulu kata O.I. Y. Eng, yang telah saling mengerdibimu itu dengan K.H. Okong. Sebenarnya kami menyusul saudara sebab kami melihat saudara agaknya mempunyai urusan penting, bukannya aku menolak kalian, saudara-saudara, yang benarialah kedudukan aku sangat berbahaya. Memang sekarang aku tak kurang suatu apa, siapa tahu di lain waktu? Sekarang ini orang belum tahu tentang kemunculanku seorang laki-laki binasa untuk orang yang mengenalnya, demikian sebuah pepatah, berkata O.I. Eng. Pepatah itu tepat sekali. Kami taklu kepadamu, saudara Coh, maka itu kami bersedia menyerahkan diri kami untuk mengikutimu, supaya kami dapat membalas sedikit budimu. Dalam hal ini kami tidak menghiraukan soal mati hidup jiwa kami telah kau tolong, saudara Coh, kata K.H. Okong, karena itu mana dapat kami tidak membalasnya dengan jiwa kami juga kamu baik sekali, saudara-saudara. Hanya, O.I. Eng. tertawa nyaring dan lama, kata-katanya si Yaupek, terputus karenanya. Tertawa itu mengagumkan dan mengharukan, sebab keluar dari hati yang tulus. Habis tertawa, O.I. Eng. bersikap tenang sekali. Katanya sabar, saudara Coh, kami tahu sebabnya saudara menampil kami. Itulah karena ilmu silat kami tidak berarti, hingga kau khawatir kami hanya akan menjadi bandulan saudara, bahwa kami cuma akan menyusahkanmu saja. Nah, saudara, karena itu, izinkanlah memohon diri berkata begitu, pemuda ini memberi hormat, terus memutar tubuh. K.H. Okong melihat kawannya pergi, dia menarik napas panjang. Kami berlaku setulusnya, sesungguh hati siapa tahu saudara Coh menolak kami, katanya Mas Gul. Baiklah, saudara, aku pun bermohon diri, ia memberi hormat. Lalu pergi menyusul O.I. Eng. Siaw Pek tergugah, hingga ia ternganga mengawasi dua orang itu, ia menghela napas, hatinya tidak enak. Saudara O.I. Saudara K.H. O.I. Lalu memanggil. Saudara-saudara maukah kamu dengar dahulu kata-kataku O.I. Eng. berpaling, dia tertawa sedih. Kepandayan kami tidak berarti, sukar buat kami bersahabat dengan kau, saudara Coh, katanya, menyesal. Saudara-saudara, kamu baik sekali, aku pun mengerti, kata Siaw Pek. Hanya aku mohon supaya kami juga mengerti aku. Aku mempunyai kesulitan sendiri. Tapi, saudara-saudara, jikalau kamu tidak khawatir nanti kena termlit-termlit olahku baiklah, suka aku terima tawaran kamu ini. Lebih dahulu, terimalah rasa syukurku berkata begitu, ia memberi hormat O.I. Eng. Girang, dia tertawa. Jikalau saudara memang benar sudi menerima kami, katanya, kami berjanji akan dengan sekuat tenaga kami membantu saudara membuat pembalasan K.H. O.K. juga, memberikan janjinya Siaw Pek menghela nafas. Wajahnya tampak guram. Kedua saudaraku, tahukah kamu siapa itu musuhku? Kami tidak tahu. Saudara sudi kiranya Anda menjelaskan, Minta K.H. O.K. Musuhku itu bukan cuma satu, bahkan banyak. Siaw Pek menerangkan merekalah ke sembilan partai besar serta sembilan partai lainnya merabalah sembilan pei, empat bun, tiga we dan dua pang, mendengar itu. O.I. Eng dan K.H. Okong melengak. Itulah mereka tidak sangka. Hingga beberapa lama mereka tak dapat berkata-kata. Nah, sekarang tentulah saudara-saudara sudah ketahui, Siaw Pak menambahkan. Kalau tentang diriku ini, terutama tentang niatku untuk menuntut balas, diketahui oleh pihak luar oleh musuh-musuhku, segera juga aku akan terancam bahaya besar. Pasti mereka itu akan mencariku, guna turun tangan lebih dahulu. Dengan begitu, saudara-saudara, hanya karena aku seorang, kamu pun jadi dimusuhi oleh banyak musuh maksudku, oleh dunia rimba persilatan, ya, saudara, tanya O.I. Eng kemudian, kau baru berusia lebih kurang 20 tahun bagaimana caranya sampai kau jadi bermusuhan dengan 18 partai itu ya, saudara, apakah sebabnya itu? K.H. Okong pun bertanya. Panjang ceritanya, saudara-saudaraku, sahut Siaw Pak, tenang. Sakit hati ini dimulai oleh keluargaku setingkat di atas inilah dendam kesumat pembunuhan ayahku beserta penasaran kebinasaan seluruh keluarga dan kampung halaman K.H. Okong heran. Saudara Coh, katanya, toh tak dapat kau membalas dendam kepada semua orang rimba persilatan Siaw Pak mengangguk. Benar, sahutnya. Kata pekpatah penasaran ada penyebabnya, utang ada piutangnya. Demikian juga sekalian orang rimba persilatan yang telah memusuhi keluargaku itu. Pertama-tama hendak aku membuat penyelidikan yang seksama, untuk dapat tahu sebab-musabab yang sebenarnya, setelah itu, ingin aku cari dia atau mereka yang menjadi biang keladinya. Tak ku pikir buat ganggu mereka yang main ikut-ikutan saja. Akan aku bunuh musuh atau musuhku yang utama, guna menghibur arwah ayah bunda serta saudara-saudaraku di alam baka, O.I.Y. yang mengerti, ia mengangguk-angguk. Selanjutnya, ia memperlihatkan Roman sungguh-sungguh. Ada sesuatu yang hendak ku tanyakan, saudara, katanya, mungkin ini pertanyaan yang tak seharusnya. Aku minta saudara tidak menjadi kecil hati, katakanlah, saudara O.I.Y. kata siau pek, cepat. Aku bersedia mendengarnya, jikalau seorang-orang dituduh oleh ribuan orang, pasti semua orang mengatakan dia bersalah, kata O.I.Y. Eng. Dia itu tentulah ada sebabnya. Sekarang mengenai sakit hatimu, saudara inilah perumpamaan saja. Seandainya setelah saudara membuat penyelidikan tetapi kenyataannya ayah saudaralah yang bersalah, bagaimana nanti sikap dan tindak tanduk saudara pertanyaanmu tepat, saudara O.I.Y., jawab siau pek, yang tidak menjadi kurang senang jikalau hasil penyelidikanku benar seperti terkaanmu ini, aku bersedia menghadapi orang banyak untuk mengaku bersalah buat menebus dosa O.I.Y. Eng kagum, dia menunjukkan jempolnya. Dengan mengandaikan kepada kata-katamu ini, saudara coh katanya, sungguh-sungguh bersedia aku untuk mengikuti kau, untuk memberikan seluruh tenagaku kepadamu. Aku juga seru K.H.O. Kong, yang tidak kurang kagumnya, hingga dia memberikan janjinya seketika. Siau pek, terharu, ia menghela nafas. Kamu baik sekali, kedua saudaraku, aku sangat bersyukur kepada kamu, katanya. Dengan sebenarnya, seorang diri saja, aku menghadapi kesulitan dalam usahaku menuntut balas ini. Syukur, di dalam perantauan aku bertemu dengan kamu berdua yang bersedia membantuku. Mungkin ini disebabkan arwah ayah dan ibu saya yang sudah meninggal dunia itu telah memberkai ku putra tunggalnya. Nah, kedua saudara, terimalah hormat dan terima kasihku berkata begitu. Siau pek lalu memberikan hormat sambil berlutut, menjura O.E.Y. Eng dan K.H.O. Kong menjadi repot, dengan tersipu-sipu mereka menjatuhkan diri di tanah guna membalas hormat itu. Tidak berani kami menerima hormat ini, kata mereka. Bertiga mereka saling memberi hormat, lalu sambil berpegangan tangan, mereka berbangkit berdiri O.E.Y. Eng puas, dia tersenyum. Sejak saat ini, kami akan turut segalanya perintahmu, kakak Coh, kata dia setulusnya. Di dalam dunia rimba persilatan tidak ada si tua dan si muda, yang ada hanya si gagah dan si pintar, karena itu, saudara, justru kau terlebih lihai daripada kami berdua, kaulah kakak kami tapi Siau pek menolak. Itulah tak dapat, saudara O.E.Y. Kita bersahabat, mesti ada yang usianya lebih tua, bukan begitu, kakak Coh, K.H.O. Kong pun berkata. Ular tanpa kepala tidak dapat berjalan, burung tanpa sayap tidak dapat terbang demikian juga kita. Kami berdua sangat mengagumi saudara, karenanya kami memohon persahabatanmu. Saudara, untuk mewujudkan cita-citamu, tenaga kita bertiga masih belum cukup. Maka itu, menurut pikiranku untuk usaha kita ini, baik kita membangun suatu ikatan dan yang menjadi bengcu, kepala ataupun pemimpinnya, ialah kau sendiri. Setelah ini, kita akan cari dan menerima kawan-kawan yang sepaham dengan kita. Secara begini, di samping kita bisa membalas dendam, sekalian kita juga bisa membasmi mereka yang busuk dan jahat, supaya kau merimba persilatan mengangkat pula namanya yang bersih. Bagus, bagus, O.E.Y. yang memuji. Inilah pikiran yang baik sekali. Menurut aku, tak usah sulit-sulit kita mencari nama, baik pakai saja rombongan cenggi pang. Apakah nama itu tidak terlalu agung? Tanya si Yaupek. Cenggi berarti keadilan, dan pangi alah kawanan. Menurut aku, sekarang baiknya kiga jangan membangun ikatan lehulu, sebab kita belum membuat penyelidikan dan hasilnya belum ketahuan jikalau nanti yang bersalah adalah ayahku, tidakkah kita merusak kesucian kata-kata cenggi itu O.E.Y. yang menarik napas kagum. Kakak Coh, kau ini sungguh bijaksana ia memuji. Sekarang baiknya begini saja. Ikatan kita jangan dibangun dahulu, tetapi kau tetap menjadi Beng Cu yaitu pemimpin kami, ya, ya kakak Coh menjadi Beng Cu kata K.H.O. Kong, nah, Beng Cu, apakah tindakan permulaanmu? Kemana kita pertama pergi ketika ayahku masih ada, sahut si Yaupek beliau pernah memberitahukan bahwa beliau telah menitipkan beberapa rupa barang pada seorang sahabatnya, maka itu sekarang aku memikirkan buat pergi mengambil barang-barang itu, yang mestinya penting sekali. Dari sana baru kita mulai membuat penyelidikan tentang urusan ayahku, jikalau demikian, mari kita berangkat sekarang, mengajak O.E.Y. Satu hal harus diperintah, si Yaupek pesan sebelum kita berhasil mencari keterangan baiknya aku menyembunyikan diri dulu, agar musuh tidak datang mengganggu. Artinya kita membuat penyelidikan secara rahasia, itu benar O.E.Y. dan K.H.O. Kong setuju. Lalu mereka itu pun berjalanlah. Inilah yang pertama kali putra Coh Kampek mendapat kawan dan, pada suatu tengah hari, mereka tiba di Jisiyuan, kota Gak yang bagian selatan Jisiyuan adalah sebuah dusun kecil, yang penduduknya hanya beberapa puluh keluarga, kebanyakan petani yang sederhana. Tiba di desa itu si Yaupek bertiga berpakaian sebagai orang-orang desa juga senjata mereka disimpan dalam bungkusan, untuk tidak mendatangkan kecurigaan lebih dahulu mereka berpura-pura mengitari desa, baru berjalan memasuki. Seorang tua, yang sedang berangin sambil mengipasi diri, tampak sedang duduk di bawah sebuah pohon, Si Yaupek menghampiri orang tua itu, untuk memberi hormat kepadanya sambil menanya kalau-kalau desa itu benar. Desa Jisiyuan benar, sahut orang tua itu, cuon-cuon hendak mencari siapakah ada seorang tunanitra yang dipanggil Lau Hei Tejeu, Benarkah dia tinggal di sini? Tanya si Yaupek sebelum menjawab, orang tua itu memandangi si anak muda dahulu. Lau Hei Tejeu dia mengulangi. Dia tinggal di sebelah barat sana, di sebuah rumah bilik. Mudah mencarinya, sebab rumahnya itu mencil sendirian, terima kasih kata si Yaupek seraya memberi hormat pula, terus ia mengajak kedua kawannya bertindak ke arah barat. Selagi berjalan, tiga orang ini masih mendengar orang tua itu berkata-kata seorang diri, aneh sudah empat atau lima tahun, tak pernah ada seorang jua yang mencari Lau Hei Tejeu, tetapi selama beberapa hari ini, tak hentinya orang datang menjenguknya, si Yaupek terperanjat. Karena ini, segera ia mempercepat tindakannya. Di sebelah barat itu ada sebidang tanah persawahan dan kebun, benar di sana tampak sebuah rumah kecil, yang dikelilingi pohon-pohon bambu hijau. Tentu itulah rumahnya, kata Oeyeng, perlahan. Mari kita hampiri, begitu ia melihat rumah cilik itu, si Yaupek merasakan tindakannya menjadi berat. Disebabkan hatinya tiba-tiba menjadi tidak tenang, dan ia lalu menerka-nerka, adakah barang titipan ayahnya masih ada? Apakah barang titipan itu ada sangkut lautnya dengan urusan sakit hatinya? Sebenarnya si Tunanitra itu orang macam apa? Kenapa ayahnya menitipkan barangnya kepada orang buta itu? Selagi ia masih berpikir, tahu-tahu kau apa telah tiba di depan rumah orang. Pintu rumah tertutup. Di depannya tergantung sebuah papan merek. Bunyinya, Lao He Te Je U, Moku Tem Siang. Artinya Lao He Te Je U si ahli nujum dengan merabat tulang, segera si Yaupek mengetuk pintu. Apa ada orang di dalam tanyanya? Dari dalam terdengar jawaban yang parau. Apakah orang yang ingin diramalkan? Silahkan masuk si Yaupek menolak daun pintu. Ia melihat ruang depan yang penuh rumput dan daun-daun, tandanya ruang itu tak kenal sesepu. Ia menerkat tentulah cuan rumah tinggal seorang diri saja. Di situ, K.H. Okong mendahului masuk ke ruang dalam. Segera dilihatnya seorang buta yang sedang duduk di belakang sebuah meja, orang itu sudah tua, rambutnya panjang dan kusut, bajunya telah pecah di sana-sini, sedang janggutnya ubanan dan meroyot turun ke dadanya. Kedua matanya sudah buta. Mengawasi orang bercacat itu ia heran. Ia tidak mengerti mengapa C.H. Kampek dapat menitipkan barangnya kepada orang buta semacam ini. Cuan rumah rupanya telah tahu tetamunya sudah masuk. Ia bangkit secara mengundang, silahkan duduk di kursi bambu di depanku ini. Sementara itu S.Y.O. P.E. dan O.I.Y. yang mengikuti K.H. Okong. Walaupun buta matanya, Lau H.E. J.U. terang pendengarannya. Ia dapat memberdakan orang dari tindakan kakinya saja. Ketiga Tuan, silahkan duduk ia mengundang pula. Mataku tidak dapat melihat. Maaf, aku tak dapat meninggalkan tempat dudukku untuk menyambut kedatangan Tuan Tuan. Maaf, Lau Chiam Pue, aku mengganggu ketenteramanmu, kata S.Y.O. P.E. Ia menyebut Lau Chiam Pue orang tua tingkat lebih atas karena di alas sahabat, bahkan orang kepercayaan alihnya. Sama sekali tidak Tuan, kata Tuan rumah. Aku hidup dari hasilnya ramalanku, aku menyambut girang setiap kunjungan, Lebih banyak tetamu lebih baik lagi, jikalau tiada orang datang, bukankah aku mati kelaparan diam-diam S.Y.O. P.E. Mengawasi tajam si Tuna Netra. Ia tidak melihat sesuatu yang luar biasa, yang mencurigakan sebenarnya kami datang bukan untuk minta diramalkan, katanya kemudian perlahan mendadak Lau H.E. J.U. menjadi haran. Habis kamu datang mau apa tanyanya, suaranya segera berubah. Bang Cu kami datang untuk mencari keterangan, O.E. Y. Eng turut bicara. Jikalau kau dapat memberi penjelasan, kami akan beri banyak uang kepadamu, hingga selanjutnya tak usah kau hidup dari ramalanmu lagi, walaupun kedua mataku sudah buta, aku masih mempunyai semacam kepandayan, berkata si buta. Dengan hasil kepandayanku itu, dapat aku melewatkan hari-hariku. Mengenai uang yang tak ketahuan asal-usulnya, maaf, tak dapat aku menerimanya, Loh Chiam Pue memang seorang berilmu, kata si Yaupek. Aku yang muda, aku menujumkan orang untuk penghidupanku, memutus si orang tua, aku harap tuan-tuan jangan mengangkat tinggi-tinggi padaku, si Yaupek menghela nafas perlahan Loh Chiam Pue, ingin aku menyebut satu nama mungkin Loh Chiam Pue mengenalnya, katanya sabar. Tidak aku tidak kenal kata si orang cepat. Kecuali orang-orang yang datang meramalkan ke sini, aku tidak kenal siapa juga mendengar suara orang itu, hati si Yaupek legat, kemudian ia berkata perlahan sekali, Loh Chiam Pue, apakah barang titipan sahabatmu dari kaum Pekhobun masih ada? Ditanya begitu, Loh Tju kaget, hingga tubuhnya gemetar. Sekarang jam berapa tanyanya cepat. Sudah lohor maghrib matahari sore merah, sahut si Yaupek. Kembali tubuh si orang buta bergemetar. Dia berkata lagi, di jalan ke tempat bahka tak ada penginapan, si Yaupek kemudian menimpali, tetamu datang dari tanah barat tempat hati Buddha, tiba-tiba Loh Tju menggerakkan tangannya menyambar tongkat bambu yang disandarkan di kursinya. Kau siapa dia bertanya keras. Bo Ampue, coh si Yaupek, sahut si anak muda sabar. Mendadak pula tangan kanan Loh Tju bergerak dengan tongkatnya itu dia menusuk ke dada si anak muda. Tongkat itu bergerak bagaikan kilat. Si Yaupek kaget sekali. Loh Chiam Pue ia berseru sambil berkelit. K.H. Okong kaget, dia segera menyiapkan senjatanya. Hebat orang tua itu, dia buta tetapi sangat gesit. Baru tetamunya berkelit, tusukannya yang kedua sudah menyusul. Melihat betapa liahainya si orang tua, si Yaupek kagum. Katanya di dalam hati, hebat ilmu silat tongkat ini, sungguh gagah, juga tenaga dalamnya mahir sekali, ia berkelit pula. Kali ini K.H. Okong menangkis. Tahan, Loh Chiam Pue dia berseru. Aku si tua tidak takut kamu kabur. Kata orang tua itu, yang terus mundur ke samping, sedang tongkatnya ditarik kembali. Bo Am Pue coh si Yaupek, ia berkata pula. Ayahku ialah coh kampek dari Pekhobun, Lohet T.J.U. menyela dengan tertawa dingin. Apakah kau menghinaku sebab aku buta tak melihat apa-apa, tidak melihat kau tanyanya? Si Yaupek heran, hingga dia tercengang. Sebelum ayahku melihat bencana, ayah telah memesan Bo Am Pue, Ia menerangkan ayah bilang, Andai kata Bo Am Pue dapat hidup, supaya Bo Am Pue pergi mencari Loh Chiam Pue di sini untuk meminta barang-barang yang dititipkan ayah. Syukur Bo Am Pue tidak mati. Maka itu sekarang Bo Am Pue datang kemari, metu si tuan rumah buta tetapi toh mencilak hingga tampak putihnya. Kalau begitu sungguh aneh serunya. Kenapa, Lo Chiam Pue bertanya si Yaupek? Ia pun heran, hatinya bercacat. Apakah jawaban Bo Am Pue tidak tepat? Lohet T.J.U. tidak menjawab dia hanya bertanya. Bukankah kau telah datang kemarin sekarang si Yaupek yang ganti terkejut? Apa tanyanya? Kemarin datang seorang pemuda kepadaku, berkata Lohet T.J.U. Katanya dialah anak piatu dari Cokampek. Tepat jawaban dia tak salah sepatah katapun juga, kata-kata rahasia itu hanya diketahui kami berdua, ayahmu dan aku. Kalau dia tahu kata-kata rahasia itu, dia pasti bukan si orang palsu si Yaupek bingung dan menyesal, berkali-kali dia membanting kakinya. Siapakah orang itu? Tanyanya berulang-ulang. Siapakah dia? Bagaimana dia dapat mengetahui kata-kata rahasia itu? Tiba-tiba terdengar tawa dingin dari K.H.O. Kong. Lo Chiampo Ega menyela, kedua matamu itu benar-benar buta atau hanya berlagak buta bicara sebenarnya, cuan-tuan, sahut orang tua itu, metuku ini bukan buta seluruhnya, cuma lamur saja. Aku dapat melihat jauh empat atau lima kaki, dengan samar-samar, oe yang campur bicara. Lo Chiampo Ega, katanya, kalau lo Chiampo Ega cuma lamur, tentu lo Chiampo Ega berkesan mendalam mengenai anak muda yang kemarin itu. Apakah lo Chiampo Ega bisa menunjukkan sesuatu yang istimewa orang tua itu berdiam? Andai kata aku tahu, aku pun tidak dapat menjelaskan kepada kamu, sahutnya dingin. Kalau dikatakan dia itu palsu, mana bisa aku percaya bahwa kamu bukannya yang palsu juga, tetapi lo Chiampo Ega, kata Siopo Ega, yang tetap bingung sekali, apakah kata-kata rahasiaku ada yang salah? Tidak sepatah kata pun tidak. Jikalau sepatah kata pun tidak ada yang salah, kenapa lo Chiampo Ega masih tak mau percaya aku? Kaha Okong menyela, di kolong langit ini, semua orang dapat dipalsukan, tetapi tidak ada orang yang sudi mengaku menjadi anak orang lain tapi kata-kata rahasia orang itu, sepatah juga tidak salah, berkata si orang tua. Kata-kata rahasia itu hanya diketahui oleh aku dan sahabat Cioh Kampek, serta istrinya. Jikalau bukan Cioh Kampek yang memberitahu, bagaimana orang lain itu Siopo Ega menghela nafas. Lo Chiampo Ega, coba tolong ingat-ingat pula, ia minta, benarkah tak salah sepatah kata jua timpalan orang muda kemarin itu tidak-tidak salah sama sekali. Kata-kata itu telah aku hafal belasan tahun, jangankan orang itu salah, dia beragu-ragu pun pasti curiga dan aku dapat menderdasnya apakah Lo Chiampo Ega tanya Si dan namanya itulah tidak, anak. Adalah perjanjian di antara aku dan sahabatku Cioh Kampek untuk tak usah menanyakan Si dan nama orang yang minta barang titipan itu. Pesan ayahmu itu pasti adalah hasil dari pemikiran yang dalam. Ayahmu merantau ke seluruh negara, pasti ada orang yang memperhatikan dan mengintainya. Pasti orang pun akan mencuriga setiap orang yang ada hubungan dengannya. Aku menerima pesan aku mesti berlaku jujur dan setia terhadap pesan itu, jadi aku tidak tanyakan Si dan nama anak muda itu, Siopo menyesal sekali. Kembali ia menarik nafas. Bu Ampo datang dari ribuan li, tak sangka karena terlambat satu hari, urusan jadi gagal secara hebat begini, katanya. Si orang buta dengan perlahan duduk pula di kursinya. Anak, ia menegaskan, apakah kau benar-benar putra Cioh Kampek, sahabatku itu jikalau Lo Chiampo Ega masih menyangsikan aku, nanti aku terangkan segala apa yang aku masih ingat perihalayahku itu, segala sesuatu dahulu itu, kata Lau He Chu, walaupun aku tidak tahu jelas tapi aku rasa masih ada yang aku ingat. Asal aku memperoleh kepastian kau lah anak sahabatku itu, akan aku tuturkan segala apa yang aku tahu kepadamu, bagaimana caranya Lo Chiampo Ega percaya aku Siopo bertanya. Semasa hidupnya, ayahmu itu sangat terkenal, dia telah merantau luas, kata si orang tua karena itu tidak ada orang yang tidak mengenalnya, jadi buat melukiskan romen wajahnya itulah tidak sulit, kalau begitu sungguh sukar buat Bo Ampue Siao Pek mengaku. Jangan bersusah hati dulu, anak. Aku masih punya satu kera, tolonglah jelaskan, Lo Chiampo E, dalam ilmu silat Pek Khabun, ada tiga jurusnya yang istimewa yang dapat dipakai menyelamatkan diri dari ancaman bahaya, berkata Law He He Je U, sekarang dengan tongkatku ini, aku hendak mengujimu. Mataku lamur, aku tidak dapat melihat tegas, tetapi asal kau gunakan itu, dapat aku merasakannya, berkata begitu, dia lalu menjemput tongkatnya. Mari kita coba katanya pula. Siopo bingung, dia mengeluh di dalam hati. Lo Chiampo E, katanya, walaupun kera ini sempurna, tetapi bagiku sulit sekali. Aku tidak mengerti ilmu silat Pek Khabun. Mana bisa aku melayani Lo Chiampo E bersilat Law He He Je U menunda tongkatnya, dia heran. Ngaco bentaknya. Oh, hampir aku kena diperdayakan olahmu baru saja dia membentak orang tua itu sudah menyerang dengan hebat, dia menggunakan tipu silat menyapu tentara seribu jiwa, ruang itu tidak luas, itulah berbahaya bagi Siopo E. Ia pun tidak berniat melayani tuan rumah itu. Terpaksa ia melompat mundur, untuk menyingkir keluar. Kha Okong menjadi tidak puas, dia gusar. Oh, tua bangka tidak pakai aturan bentaknya. Bangcu kami tidak sudi melayani kau, karena itu dia senantiasa mengalah. Apakah kau sangka dia takut padamu? Sementara itu, Siopo sudah tiba di luar, ia diikuti O.E.Y. Eng. Kha Okong mendongkol, akan tetapi ia pun tidak melayani ia berkelit, terus menyingkir ke sudut. Matt Law He Je U tidak berguna, tapi tidak demikian dengan telinganya. Ia tahu masih ada satu orang dalam ruangan itu dan juga di mana orang itu berada, ia maju untuk menyerang Kha Okong. Kali ini dengan menggunakan jurus naga emas mengulur kuku, pemuda itu telah menyiapkan sepasang senjatanya, sambil menangkis dan membalas menyerang. Ia menusuk dengan jurus cecer terbang membentur lonceng, Loh He Je U berkelit, terus ia menyerang pula, empat kali beruntun semua serangan berat dan berbahaya. Kha Okong mengelah diri dengan menjaga dan menangkis, dan ketika ia hendak membalas menyerang, tiba-tiba si buta menggunakan tongkatnya menyingkap tirai, kemudian lompat menyelinap di belakangnya. Ia menyingkir ke dalam kamar. Kha Okong heran, dia mengerutkan alis. Saudara O E Ye, jaga jenilah belakang, teriaknya setelah dia ingat sesuatu. Jangan biarkan situa buta lolos O E Ye Eng menyaut. Sambil menghunus pedang ia lari ke belakang. Sesaat lamanya itu si Yau P berdiam saja. Ia heran dan bercuriga. Pikirnya, dia lihai, kenapa dia suka tinggal menyendiri di tempat sesunyi ini, hidup belasan tahun sebagai tukang tenung? Sayang ayah tak pernah menceritakan dia pandai silat, ketika itu suara Kha Okong, tua beyang kabuta, ada apakah kesulitanmu? Lekas beritahu terus terang. Tak nanti kami paksa dan mengganggumu jikalau kau tetap bersembunyi, awas akan aku bakar gubukmu ini menyusul ancaman itu, Lao He T.J.U. menyingkap tirai dan muncul. Di tangan kanannya tambah sebuah pisau belati. Dia berkata dingin. Siapakah yang menyembunyikan diri? Kamu tahu, Lao He T.J.U. juga seorang lelaki sejati sayang. Mataku bercacat, hingga tak sanggup aku membalaskan sakit hati Coh Toh Ako, hingga aku mesti menahan malu hidup menyendiri di sini, supaya aku dapat melindungi barang titipannya. Aku tidak tahu titipan itu barang apa, tetapi aku percaya itu pastilah barang berharga sekali. Karena itu, aku tak dapat mati. Tapi sekarang lain sekarang ini titipan Coh Toh Ako telah diambil oleh ahli warisnya, kalau aku mati, aku tidak menyesal, maka sekarang, mari kita mengadu jiwa sebagai ganti membalaskan sakit hati Coh Toh Ako berkata begitu, orang tua ini berhenti sejenak, kemudian meneruskan biar kamu menggunakan akal apa juga, jangan mengharap aku membuka rahasia sedikitpun. Mataku gelap tetapi tidak hatiku. Baik aku jelaskan terlebih dahulu, pisau belatku ini ada racunnya yang jahat, asal pisau ini melukai tubuh orang, racunnya akan bekerja menutup kerok tkongan. Pisau belati ini aku simpan spesial untuk membalaskan sakit hati Coh Toh Ako, maka itu, justru kamu datang kemari, inilah bagus sekali. Andai kata aku tidak dapat melawan kami, maka senjata ini akan kupakai membunuh diri. mendengar begitu, Siaw Pek makin curiga. Lo Ociam Pue, tunggu ia berkata. Letakkan dulu senjata Lo Ociam Pue, supaya kita dapat berbicara secara terus terang, tak perlu kita bicara lagi, kata orang tua itu. Telah ku ketahui siapa kamu Siaw Pek semakin heran orang lamur, tapi kata-katanya demikian pasti. Lo Ociam Pue, tahukah kau siapa kiranya aku ini? Ia bertanya. Aku tak tahu namamu, tetapi aku tahu kamu termasuk rombongan apa. Kau ingin mengorek keterangan dari mulutku si buta? Hektometer jangan harap KHO konggusar. Baiklah, tua bangka buta teriaknya. Belum pernah aku menemui orang dungu semacam kau. Mari kawan ini mau maju menyerang, tapi Siaw Pak mencegahnya. Sudah, saudara KHO, kita jangan mendesaknya. Mari kita pergi. Lau Hekti Jiu mendengar itu, dia tertawa dingin. Pergilah kamu, pergi, untuk mengundang lebih banyak kawan dia menantang. Sekalipun kamu datang beratus atau beribu orang, tetapi aku tak jeri hektometer tak lebih tak kurang, jiwaku cuma satu KHO konggusar dan mendongkol. Tetapi dia bertindak keluar. Dia mesti taati kata-kata pemimpinnya itu. Maka bersama-sama bertiga mereka mengundurkan diri. Tiba di Tegalan, KHO kong mengeluh. Tua bangka buta itu benar-benar gila. Dia tetap tidak percaya kau, Beng Cu. Dia tidak mau pikir di kolong langit ini di mana ada orang yang memalsukan anak orang. Kalau mendengar kata-katanya itu, tak heran dia mencurigai kita, kata Siaw Pak, sabar. Mestinya dia bersahabat sangat terat dengan almarhum ayahku. Dia menerima pesan, sudah seharusnya dia bersetia kepada pesan itu. Aku tidak mengerti ilmu silat Pek Khabun, ilmu silat partaiku, tidak aheran dia menjadi curiga, kalau begitu, apakah kita berhenti sampai di sini saja? Tanya KHO kong, penasaran Siaw Pak menghela nafas. Sayang dia telah menganggap kita sebagai musuh besar, katanya. Sukar sekali bagi kita merebut kepercayaannya jangankan dialah sahabat karib ayahku, walaupun dia seorang tidak dikenal oleh ayahku itu, tak dapat kita memaksakan kematiannya. Aku menyesal sebab kelambatan satu hari saja, gagalah perjamuanku ini, kau berpikir besar, Beng Cu, OEYeng turut bicara. Tapi hati manusia itu sukar dijajaki. Siapa tahu mungkin dia sedang menggunakan tipu daya? Dia toh dapat berpura-pura, lagi-lagi Siaw Pak menarik nafas. Melihat gerak-geriknya itu, tak mungkin dia sedang menggunakan tipu, katanya. Sekarang baik kita mencari akal, KHO kong tetap penasaran menurut aku, dia pasti berpura-pura katanya sengit. Dia licik sekali dunia sungai telaga penuh dengan akal bulus, tak dapat kita menjaganya, kata Siaw Pak, tetapi mengenai Lau Here Je U, aku percaya dia bukanlah seorang licik. Pengalaman pahit getir membuat anak mdua ini dapat memikir jauh. Ia menjadi beda dengan orang-orang dewasa seumurnya. KHO kong bertabiat keras, tetapi dia juga dapat berpikir, ya, sayang kita terlambat, katanya kemudian barang titipan itu mestinya penting sekali. Apakah kita berhenti sampai di sini? Menurut aku, sekarang baik kita menyembunyikan diri di tempat ini, untuk secara diam-diam kita intai gerak-gerik si buta itu. Setelah itu barulah kita menetapkan rencana kita, OEYeng yang berdiam saja sejak tadi, turut bicara. Pikiranmu ini baik, saudara hanya pelaksanaannya meminta terlalu banyak waktu, katanya. Menurut aku, baiklah kita melenyapkan dahulu tenaga perlawanannya, yaitu kita tangkap dia hidup-hidup, kemudian baru kita berdaya membuatnya mau menuturkan segala galanya. Kalau kita sudah bekuk dia, dia mau mati pun tidak bisa, KHO kong menunjukkan jempolnya. Bagus-bagus pujinya. Pikiran yang bagus, tapi, mendadak ia mengerutkan alisnya. Oh, tidak, tak dapat kita lakukan ini ia menambahkan. Tadi aku menempur dia, dia lihai, kita berdua bersaudara OEY, tak sanggup kita membekuknya. Bengcu lihai, tetapi Bengcu pun sukar menotok jalan darahnya dalam satu serangan. Memang, dia memang lihai, OEYeng akui sekarang bagaimana? Titipan barang ayah Bengcu penting sekali, perlu kita dapatkan itu. Bagaimana kalau kita sekarang istirahat dahulu, nanti aku selesaikan dia? Kita masuk ke gubuknya dengan berpencar, lalu kita tunggu kesempatan untuk membokong menotok jalan darahnya, di dalam pertempuran, tak ada halangannya orang menggunakan pelbagai macam tipu musliat, kata si Yaupek. Hanya dialah sahabat kekala marhum ayahku, mana pantas kau membokong dia? Lagi pula dia bertabiat sangat keras, andai kata dia membandel menutup rahasia bagaimana, apa yang dapat kita perbuat, OEYeng berpikir. Jikalau jalan keras tak dapat. Terpaksa kita mesti ambil jalan halus, katanya. Terpaksa kita mesti mengalah dan mengabdi kepadanya, si Yaupek berdiam. Belum bisa ia mengambil keputusan sayang dahulu, ayah tidak mengajariku ilmu silat Pek, habun hingga aku tidak mengerti tiga jurus ilmu itu, katanya. Tak heran orang tua itu mencurigai aku karenanya, soalnya memang sukar, kata K.H. Okong. Tua bangka itu kukuh sekali, tiba-tiba OEYeng menarik tangan si Yaupek. Ada orang bisiknya. Mari kita bersembunyi, memang ketika itu mulai terdengar tindakan kaki kuda, maka ketiga pemuda itu lalu mendak di antara gerombolan pohon. Segera juga tampak mendatang seekor kuda putih tinggi besar, yang berjalan dengan perlahan, penunggangnya ialah seorang muda yang berpakaian mewah, usianya ditaksir baru 24 atau 25 tahun, mukanya putih, matanya jeli. Pada pelana tergantung sebatang pedang panjang, yang dihiasi runce merah, yang berkelebat-kelebat ditiup angin. Tiba di depan rumah Law He T.J.U, kuda itu dihentikan, penunggangnya mengawasi rumah serta sekitarnya, setelah itu dia melompat turun dan menghampiri pintu. Dialah seorang pemuda hartawan, buat apa dia mengunjungi Law He T.J.U berbisik OEYeng, mari kita lihat. Memang dia mencurigakan, kata siopak aku menerka dia pandai silat. Kalau kita dekati mungkin dia bercuriga, jangan ragu, Beng C.U, kata K.H.O Kong, dengan selalu ragu, kita bakal gagal. Mari kita dekati dia, kalau dia mempergoki kita, tidak apa. Siapa tahu dialah pemuda yang telah menipu Law He T.J.U, yang telah mengambil barang titipan Ayah Beng C.U. Baiklah, siopak berkata, sekarang kamu tunggu di sini, aku hendak pergi melihat dia, seandainya aku kepergok dan jadi bertempur, jangan sekali-sekali kamu membantu aku, tugas kalian ialah pergi mencari tahu tempat mondoknya orang itu, baik, jawab OEYeng. Bersama saudara K.H.O, aku nanti memisah diri untuk menguntit dan menyelidikinya, siopak keluar dari tempat sembunyinya, kemudian bertindak menuju ke rumah Law He T.J.U, ia berjalan dengan perlahan segera setelah ia mendekati pagar pekarangan, ia melompat untuk bersembunyi di antara pagar itu, guna menghampiri bilik rumah. Ketika itu si tetamu muda dan Law He T.J.U tengah berbicara sambil berdiri, ia lalu memasang telinga. Barang titipan sudah diserahkan, buat apa paman masih menjaga terus rumah gubuk ini demikian terdengar si anak muda bertanya. Seseorang mempunyai pikirannya sendiri, tak dapat dipaksa, sahut si buta. Tolong sampaikan kepada gurumu bahwa aku sehat walafiat tetapi, kata pula si anak muda, apabila hal ini tersiar di luaran, mungkin semua orang rimba persilatan bakal memusuhimu orang tua itu menggoyang kepala. Gurumu baik, aku berterima kasih, katanya. Tapi aku sudah jadi biasa dengan penghidupan sunyi ini, jikalau aku dipaksa berlalu dari sini, itulah tidak baik, pemuda itu masih hendak bicara, tapi ia telah ditolak tubuhnya oleh tuan rumah sampai di luar, setelah itu, berak maka daun pintu telah digabruki di belakangnya. Untuk sejenak pemuda itu bengong mengawasi daun pintu, lalu ia menarik napas masgul, kemudian dengan lesu ia menghampiri kudanya, segera mencengklaknya dan berlalu pergi. Kalau tadi datangnya perlahan-lahan, kini cepat sekali perginya. Sekali dikabulkan, kudanya segera membawanya larat dan lenyap dari pandangan matis yao peheran. Sampai di situ, ia ingin berlalu, tetapi mendadak ia mendengar suara pintu dibuka, lalu tampak Lau Hei Tejeu muncul, bertindak perlahan ke ruang luar. Rupanya ada maksud tertentu mengapa orang tua ini lebih suka tinggal menyendiri di sini, pikirnya. Entah siapa anak muda itu? Dia tidak mirip sembarang orang. Kenapa Lau Hei Tejeu tak sungkan-sungkan lagi terhadapnya Lau Hei Tejeu berhenti berjalan, nampak dia memasang telinga. Siau pek terperanjat, lekas-lekas ia menahan napas. Beberapa saat lamanya si buta memasang telinga, terus dia menarik napas panjang. Kemudian dia berjalan mundar-mandir di pekarangan yang penuh daun rontok itu. Teranglah pikirannya sedang kacau, rupanya dia tak dapat memutuskan sesuatu. Hingga dia menjadi tidak tenang. Mendadak. Siau pek mendapat satu pikiran, kenapa aku tidak mau mencuri masuk ke dalam kamarnya. Mungkin aku akan mendapatkan sesuatu mengenai barang titipan ayahku. Perbuatan ini tidak baik, tapi terpaksa. Kita pun sudah salah paham hanya sedetik, anak muda ini mengambil putusan. Sambil menahan terus napasnya, dia bertindak melintas ke belakang, untuk ke dalam rumah. Lau Hei Teju sedang terbenam dalam pikirannya, ia tidak mendengar sesuatu. Dengan cepat siau pek langsung masuk ke kamar tidur si Tuna Netra. Sebuah kamar sederhana luar biasa. Tidak ada lain perabotan kecuali balai-balai yang dijadikan pembaringan, diatasnya bertumpuk kacau beberapa potong pakaian tua dan rombeng. Sebuah selimut butut pun numpuk di ujung pembaringan itu. Dengan berhati-hati, siau pek menghampiri pembaringan ia telah mengulur tangannya, tetapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh satu bentakan, siapa lekas-lekas ia menarik kembali tangannya itu, tubuhnya ditempelkan ke bilik di mana ia berdiam sambil menahan napas, sedang matanya segera mengawasi ke arah suara itu. Di saat itu terdengarlah satu suara yang nyaring amida buddha eloolap sukei datang mengganggu lau siacu, tiba-tiba siau peingat si pendeta bertubuh tinggi besar yang terlibat di dalam pertempuran mati hidup deimuka jembatan maut seng sukeo dia itu menggunakan goat jisan, senjata yang mirip sekup dan berkilauan. Pendeta itu sangat mengesankan kepadanya sekarang ia mendengar orang menyebut nama sucinya, mendadak dadanya bergolak darahnya mendidih panas. Eloolap berarti pendeta buddha tua, biasanya dipakai untuk menyebut diri sendiri. Atas kata-kata pendeta itu, terdengar jawaban suan rumah, tai su datang berkunjung ke gubuku yang buruk ini, apakah hendak membuat ramalan seumur hidup terdengar pula suaranya si pendeta, yang terlebih dahulu menghela nafas panjang, lau siete je u, kau sungguh seorang yang luar biasa. Telah beberapa tahun Eloolap mengembara selama beberapa bulan aku mencarimu, baru sekarang ini Eloolap berhasil menemukan siacu di sini. Siacu, maksud kedatanganku ini ialah untuk berbicara dengan siacu mengenai suatu peristiwa dalam rimba persilatan beberapa tahun yang lampau, istilah tai su itu ialah panggilan menghormat untuk seorang pendeta. Mendengar itu, lau he e je u tertawa dingin. Aku si tua adalah orang yang kedua matanya tak dapat melihat apa-apa, berkata tuan rumah pula, aku hidup sebagai tukang meramalkan, dan mengenai urusan kaum rimba persilatan tak tahu menahu. Mungkin tai su telah keliru mencari alamat.